Intro Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Nah buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Dan disini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tutorial mengenai jualan online pastinya Nah buat temen-temen jangan lupa juga ya nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalo aku upload video baru Oke temen-temen jadi nih di video hari ini aku mau share ke temen-temen semua jualan tanpa modal Tanpa stok barang tapi bisa bikin cuan Nah buat temen-temen yang pengen cari uang tambahan ini tuh cocok banget buat kalian semua Jadi jangan di skip untuk videonya karena bener-bener bisa bikin uang tambahan naik dan juga uang saku naik pastinya Oke langsung aja simpang video berikut ini Nah ini dia pasti pertanyaannya gimana sih emang caranya jualan tanpa modal tapi bisa bikin cuan atau bisa menghasilkan gitu Yap ini dia metodenya adalah dropship Nah buat temen-temen biasanya yang udah jualan online pasti udah gak asing banget dengan yang namanya dropship Karena ini tuh bener-bener lagi ngetrend banget gitu ya Kayak semacam bener-bener lagi booming banget karena metode dropship ini bisa menghasilkan uang temen-temen Dan ini tuh pastinya tanpa modal karena kita beli barang itu hasil dari uang customer yang beli barang ke kita Nah kemudian metode dropship ini gimana sih caranya kita menggunakan metode ini Jadi metode dropship ini bisa kita gunakan dengan membeli barang di marketplace temen-temen Jadi kita tuh gak usah stok barang kita gak usah beli barang dari toko Dan kita tuh gak usah ngeluarin modal untuk jualan misalnya mau jualan baju Atau misalkan mau jualan produk kosmetik Atau misalkan mau jualan produk makanan dan lain-lain Jadi kita tuh bener-bener cuman ngejualin doang cuman mempromosikan doang Tapi pastinya kita pake harga murah kita bisa share dengan harga murah Karena produsen atau supplier nih yang kita pake itu dia kayak semacam bener-bener toko yang distributor gede Jadi tuh mereka pake harga-harga murah pastinya Dan kemudian nih opsi yang selanjutnya pasti bingung juga nih untuk pemula Dari mana nih kita bisa dapet barang untuk jualan gitu Nah di jaman modern kayak gini udah banyak banget aplikasi marketplace yang bener-bener harganya super murah Dan juga suppliernya oke-oke gitu Contohnya seperti Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Lazada, kemudian BliBli Dan kemudian bahkan yang lagi booming banget ada Jack Mall teman-teman Nah kita bisa ngambil barang dari sana pastinya Dan kita juga bisa kayak nge-review toko-toko mana yang udah star seller Atau misalkan yang udah bintang oke banget gitu Dengan harganya juga yang oke Dan pastinya kalian juga pastikan review dari customer atau pembelinya juga udah oke teman-teman Nah kemudian kalian pasti bingung juga Gimana cari cara untuk dapet kita Untuk dapet toko yang oke gitu Nah kalian itu bisa liat reviewnya teman-teman dari toko tersebut Pertama misalkan dia udah star seller berarti kan udah oke ya Terus yang kedua kalian harus liat beberapa produk Produknya itu reviewnya bagus gak dari customer gitu Jadi kalian juga bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut kayak gitu teman-teman Nah apa namanya Kalo misalkan buat teman-teman yang baru banget pengen nge-dropship Misalnya aduh gak tau nih caranya Kalian bisa search aja cara-cara Gimana kita cari toko atau supplier yang oke di marketplace teman-teman Dan kemudian dimana kita bisa jualan barang tersebut gitu Nah sekarang ini sih gak usah bingung ya teman-teman Di sini media sosial tuh udah bener-bener penting banget bagi manusia gitu ya Bagi teman-teman atau bagi orang-orang Nah kalian bisa jualan di media sosial pastinya Karena kenapa? Karena kan pertama kita gak punya modal Terus yang kedua kita juga gak punya toko offline gitu Jadi salah satunya kita hanya bisa jualan secara online Yaitu di media sosial Contohnya ada whatsapp, ada facebook, ada instagram, ada tiktok Kemudian ada youtube dan lain-lain Jadi tuh kalian bebas banget nge-share produk yang bakalan kalian jual Di media sosial Karena itu adalah salah satu alternatif yang bisa kita gunakan Karena kita gak punya modal dan gak punya barang Nah kemudian kalian harus bisa mengemas produk kalian Atau foto yang kalian share Itu tuh harus bener-bener bagus banget Jadi kalo misalkan kalian abis nyomot foto nih dari marketplace Itu kalian share misalkan di WA Itu pake caption Atau misalkan pake apa yang emang lagi menarik Atau misalkan kalian pake promo dan lain-lain Jadi ini tuh kayak bisa bikin orang jadi tertarik Dengan produk yang kalian jual Kayak gitu teman-teman Atau misalkan ada yang nanya Bisa gak sih jualan di marketplace lagi Dan pertanyaannya kalian ngambil barangnya dari mana Apakah kalian ngambil barangnya dari marketplace lagi Atau misalkan kalian ngambil barangnya di luar selain marketplace Nah contoh nih aku kasih contoh satu marketplace yaitu Shopee Shopee kalian bisa jual barang dengan Barangnya dari Shopee Kalian juga jual di Shopee lagi Itu bisa teman-teman Tapi syaratnya kalian juga harus lihat beberapa ketentuan dari Shopee Kalian baca sendiri dan itu ada beberapa ketentuan Jadi Shopee tuh gak bisa masukin resi atau double resi teman-teman Jadi resinya misalkan sama itu gak bisa Harus satu doang gitu Jadi gak boleh double resi Nah caranya gimana? Caranya kalian pake resi otomatis Dan kalian juga harus contact supplier atau toko Dimana kalian beli barang Dia bisa gak menggunakan resi otomatis Nah itu jadi kalian harus berhubungan dengan toko Yang memang barang kalian ada di toko tersebut Kalau misalkan dia bisa pake resi otomatis Kalian bisa cetak resi Dan kirim resinya ke toko yang kalian ambil barangnya itu Nanti dia yang kirim barang Terus nanti kan resinya otomatis berjalan kayak gitu Nah terus yang kedua Bisa gak misalkan ngambil barangnya dari Instagram nih Terus kalian mau jual di Shopee Itu bisa juga Cuman kalian harus lihat juga syarat dan ketentuannya Jadi kalau misalkan nih ada produk Checkout nih ada yang checkout Nah produknya itu dari Instagram Terus kalian pastikan Kalian juga harus cetak resi juga teman-teman Terus setelah itu Kalau misalkan udah cetak resi Pastiin supplier kalian di Instagram Pakai ekspedisinya itu sama dengan Ekspedisi yang di checkoutin customer di Shopee teman-teman Jadi itu adalah resi yang bakalan Dipake oleh kita sebagai penjual Jadi gak boleh resinya tuh yang aneh-aneh gitu Misalkan copy resi dari Instagram Ini misalkan dari Instagram udah dapet resinya nih Dari supplier kalian Terus kalian tiba-tiba masukin gitu di Facebook Eh di Facebook sorry Di Shopee Itu gak bisa teman-teman Jadi si Shopee itu ketat banget Jadi tetap kalian harus cetak resi dulu Karena itu udah sesuai Dengan ketentuan dari dia Kalau misalkan ada orderan Nah kayak gitu contohnya Untuk Kalau misalkan kalian mau jualan di marketplace Teman-teman Oke ini nih bisa jadi video yang ditunggu-tunggu Aku bakal ngasih contoh Gimana caranya kita nge-drop si barang Dari salah satu marketplace Yaitu Shopee Nah buat teman-teman yang pengen tau Langsung aja simak video berikut ini Oke ini langsung aja ke caranya Jadi pertama kalian masuk dulu ke Shopee Pastikan foto yang kalian ambil Dari toko untuk diposting di social media kalian Pastinya kalian udah tau kan tokonya yang mana Jadi tuh misalnya kalian milih tokonya yang udah star seller pastinya Dan review dari customer-nya juga bagus Nah disini di kolom pencarian Misal aku mau beli kemeja wanita nih teman-teman ya Nah kemeja wanita pasti kan banyak banget yang muncul dong Nah misal ini adalah kemeja yang memang udah kalian share di social media Yaitu misalnya kemeja Talita Rayon Klik disini Nah ini adalah misalkan kemeja yang kalian share di media sosial Dan kemudian ada yang pesen Disini kita sebelum kalian posting nih di social media Pastikan kalian udah pastiin Dia udah star seller Dan disini juga nih pembeliannya Penilaiannya 4,8 Dan yang beli udah banyak banget sekitar 10 ribu Jadi memang ini udah top Marco top Kalau misalkan kalian ngambil barang dari sini udah lumayan ya Karena dia udah star seller Dan harganya juga lumayan ramah untuk di share Ini harganya Rp65.000 Terus kalau misalkan nih kalian mau langsung check out Ini ada speknya ya teman-teman Kalian juga bisa share di social media Kalau misalkan mau pake spek untuk barang tersebut Kita akan langsung check out nih Warnanya kalian pilih Misalkan warnanya lilak Ini harganya Rp65.000 Masukin keranjang Sorry ini ternyata keranjang aku kepenuhan Kita akan hapus dulu Kita akan hapus dulu Nah udah kita balik lagi Nah kita akan check out Ini yang lilak Ini kan berarti udah masuk ke keranjang kita Nah ini udah masuk ke keranjang aku Teman-teman nih Kalian juga bisa punya gratis ongkir Disini ada keterangan gratis ongkir Sampai dengan Rp10.000 Dengan minimal belanja Rp20.000 Tapi kalian harus claim pocher dulu ya Pocher gratis ongkir Oke kita centang aja langsung Disini aku punya gratis ongkir Jadi masukin Nah setelah itu kita check out Nah kalian sebelum check out Kalian harus tanya dulu ya Ke teman-teman atau ke customer kalian Dia pake alamat pengirimannya dimana Nah contoh misalkan alamat baru nih Kalian masukin Aku ubah dulu ya Karena banyak banget alamat disini Jadi bakalan aku hapus terlebih dahulu Hapus alamat Oke Nah kalau misalkan kalian udah dapet alamat Dari customer kalian Tambahkan alamat baru Misal namanya adalah Ida Nomor teleponnya berapa 0815-3214-8231-524 Nah misalkan ini adalah nomor teleponnya Terus dia provinsi mana nih Masukin provinsinya apa Kotanya dimana Kota Majalengka Terus kecamatannya apa Kalian harus detail ya Dan kode postnya berapa Nah ini udah lengkap untuk Apa Alamatnya Dan kalian juga harus Nulis disini Kayak semacam Misalkan RT 01 RW Sorry RT01 RW 01 RW 01 Bloknya Blok Cinta Nah kayak gini Atau misalkan kalian mau nyebutin patokannya Misalnya patokannya depan mesjid Atau misalkan depan konter dan lain Boleh kalian sebutin disana Oke langsung kirim Eh sorry ya nomor teleponnya Tidak sah ternyata Kita akan ganti 14923254 Oke Nah udah nih Langsung aja kirim Ini yang tadi aku masukin ya Untuk alamatnya Klik Oke jadi ini dia Alamat yang udah aku masukin Nah ini adalah Harganya teman-teman Pengirimannya setiap saat Ini adalah harga Ongkir Tapi kalian Tadi kan aku udah pake pocher ya Jadi yang tadinya 18 ribu Itu dipotong 10 ribu Jadi cuman bayar 8 ribu doang Ongkirnya Terus setelah ini Nih karena kalian Belinya itu sebagai dropshipper Atau kalian pengen kirim barangnya Itu sesuai dengan nama toko kalian Kalian langsung aja geser Kesebelah kanan Nah ini udah muncul Nama toko aku adalah Dapar.id Dan nomor telepon pengirimnya Ini dia Nah buat teman-teman Pokoknya setiap kali transaksi Itu kalian harus mengaktifkan Dropshipper Teman-teman Langsung aja buat pesanan Oke kita tunggu nih Karena lagi loading Kurang lebih seperti itu ya tutorialnya Yang penting kalian Harus bisa mengaktifkan Untuk dropship Kita masukin Kodenya Oke pembayaran berhasil Nah kita akan lihat Hasil check out yang tadi Ini dia barangnya Nah ini adalah Hasil check out aku yang tadi Yang teman-teman Ini tuh udah sesuai dengan Apa namanya Dengan ketentuan Yang ada di shoppingnya Dan kalian juga harus Pastikan Kalau kalian itu Ngirimin barangnya Dengan Dropshipper Oke teman-teman Itu dari Aku Mengenai tutorial Dropship Semoga video dari aku Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman Yang pengen cari uang tambahan Dan jangan lupa nih Pastiin Subscribe video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye